Intro Pelajaran yang banyak diambil yaitu adalah ketika Umar bin Khotob menjadi khalifah Waktu itu ada dua musibah Satu bencana kelaparan karena kegeringan yang panjang dan juga to'on Nah itu keribuan bersamaan waktunya Nah apa solusinya yang dilakukan Umar waktu itu kemudian membentuk tim Zaman sekarang yang gugus tugas gitu ya Yang dari beberapa ahli, beberapa pakar Ada yang berbagian mengumpulkan data Data mereka yang sakit Data yang terkena dampak kesehatan maupun dampak ekonomi Didata dan dilaporkan tiap hari kepada khalifah Umar Jadi itulah fungsi gugus tugas seperti zaman sekarang Yang kedua Umar memberikan bantuan kesehatan maupun ekonomi Pangan ya, bantuan sosial Bantuan kesehatan memobati Dan bantuan pangan bagi mereka Yang terkena dampak langsung atau tidak langsung Yang ketiga terkait dengan kesehatan Umar mengkarantina wilayah yang terkena wabah Artinya penduduk di daerah yang terkena wabah itu Kalau sekarang zaman mungkin zona merah atau zona hitam gitu ya Tidak boleh keluar dari daerah Dan orang dari daerah lain tidak boleh masuk ke daerah itu Itu namanya karantina wilayah Ada lagi isolasi mandir, isolasi karantina orang-orang yang sakit Itu ditempatkan di daerah-daerah pegunungan Dijauhkan dari pemukiman Untuk supaya memutus mata rantai Mata rantai wabah itu Sehingga karantina wilayah maupun karantina mandiri Ini sudah ada sejak zaman dulu sebenarnya Dari zaman dulu Ditiru zaman sekarang ya Pak Dari zaman sekarang Yang keempat Umar menghidupkan lahan-lahan tidur Lahan-lahan yang tidak produktif Itu kemudian ditanemi supaya produktif Untuk mengatasi krisis pangan Yang kemudian Yang tujuh adalah Umar memerintahkan daerah-daerah yang surplus Daerah-daerah yang tidak terkena wabah Tidak terkena musibah Tidak terkena bencana Memberikan bantuan ke daerah yang terkena wabah atau bantuan Jadi ada alokasi sumber daya secara nasional Ke daerah-daerah yang mengalami dampak Sehingga saran saya sebenarnya untuk kondisi saat ini Penanganannya itu tidak diselahkan kepada masing-masing daerah Tidak masing-masing provinsi Masing-masing kabupaten Di pusat Ya di pusat Kemudian ada alokasi antar provinsi Alokasi antar kabupaten kota Ada kerjasama di situ Sehingga yang kelebihan sumber daya Apakah sumber daya manusianya Tenaga kesehatannya Sumber daya alamnya Misalnya penghasil pati Penghasil tanaman pangan Itu disebutkan oleh pemerintah pusat Ke daerah-daerah yang kekurangan Sehingga penanganannya bisa merata Nah kemudian yang selanjutnya Umar juga membuka hubungan kerjasama dengan negara-negara tetangga Membuka hubungan ekonomi Yang sifatnya ada untuk ekonomi Ini menunjukkan bahwa kerjasama antar negara Itu juga diperlukan Baik itu terkait dengan penanganan ekonomi Maupun penanganan kesehatannya Nah inilah yang dilakukan oleh Para pemimpin-pemimpin zaman dahulu Untuk menangani wabah ini Dan ini kan bukan yang pertama sebenarnya kan Tapi sudah perlu langsung beberapa kali Selama sejarah manusia itu Dan kita bisa belajar banyak dari apa Yang pernah dilakukan oleh pemimpin-pemimpin zaman dulu Untuk menangani hal ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh